Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat longbroka free dimanapun berada ini kita sedang mencoba untuk mengikuti salah satu kegiatan mancing ya dari masyarakat ini ini dari sahabat-sahabat kita juga disini ini mancing, mancing ini sungai sungai ini letaknya di samping kontrakan kulit ketahui bahwa di sungai ini ada beberapa jenis ikan, yang pertama itu adalah ikan betok itu, terus yang kedua ikan kabus yang ketiga ikan lele oh iya sebelum terus mengikuti video ini marilah kita coba yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, gratis bro subscribe itu tinggal klik, nah itu jadi ladang amal ya gitu, terus klik like dan bagikan ya sama teman-teman, agar teman-teman semua yang lain juga bisa melihat kegiatan kalian semua ya kan melihat bagaimana mancing di sungai ini ya itu, sahabat long bro mari kita ikutin ya seberapa sabarnya ya sahabat kita ini mancing ya oke ini sejak pertama udah di menit yang kedua ya yang kedua belum ada sama sekali pergerakan pancing ditarik ya sama ikan ini memang agak apa namanya harus penuh kesabaran sepertinya, seperti itu agar apa namanya apa yang kita inginkan itu terwujud semuanya perlu kesabaran bro oke, kita ikutin ya ini masih 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 sabar ya sabar 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 terus sabar kita ikutin terus sampai dimana oke sabar sabar ikutin terus ini masukin menit yang ketiga sahabat masukin menit yang ketiga belum ada pergerakan sama sekali ya maksudnya belum ada ikan narik di pancing ini kita fokus oh hampir saja sahabat hampir ya hampir kita dapat satu terus kayaknya sudah mulai hot ini hehehe ikan-ikan sudah mulai hot wow strike bro semantap sekali hehehe oke akhirnya dapat juga ya di menit yang keempat ya di menit yang keempat dapat strike itu satu ya itu ikan betok gitu nah ini ikan betok oke kita masukin ke kolam ikan ya kita akan lanjutkan perjalanan mancing di sungai ini ya kita akan lanjutkan kita baikin dulu umpannya oke kita baikin umpannya oke sudah siap kita lempar kembali bro sip kita sudah siap ya sambil menunggu waktu ya oke kita ikutin tenang tenang dan fokus ya tenang dan fokus dalam memancing adalah salah satu modal untuk mendapatkan ikan ya gak bro hehehe oh iya sahabat long bro semuanya perlu diketahui bahwa mancing juga bisa menghilangkan stres loh bro mancing bisa menghilangkan stres ya mancing juga bisa merefles pikiran-pikiran kita ya yang kacau yang apa ya tapi harus tetap fokus karena salah satu manfaat mancing adalah menguji kesabaran kita ya oke oh kita angkat sebentar masukin lagi masih tetap belum ada pergerakan sama sekali masih tetap oke sabar 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 and fokus oke masih tetap ini masuki menit ke enam sahabat udah masuki menit ke enam tapi masih belum ada ya tidak seperti tadi oh oke oke sepertinya sahabat kita ini sudah mulai bosan juga terus sabar and fokus ya karena itu adalah modal utama untuk mancing ikannya oh hampir sahabat terus sabar and fokus oke 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 oh hampir lagi-lagi dapat ikan betok nah ini sudah masukin menit ke tujuh sahabat ini rupanya tidak ada pergerakan sama sekali mungkin beberapa menit ke depan kita akan pindah di lokasi yang lain ya kalau memang disini tidak ada kasih menit ke tujuh kita lihat apa yang terjadi di menit ke tujuh oh enggak ada kita pindah lagi ya oke oke sahabat long bro menit ke tujuh hampir terlewati ya dan hampir saja memasuki menit ke delapan tapi masih tetap ya dalam keadaan kosong zong oke sekarang sudah memasuki menit ke delapan ya mudah-mudahan di menit ke delapan ini paling tidak ada yang apa namanya narik satu atau dua menit ke delapan masih tetap menit ke delapan oke kita angkat lagi masukin lagi oke masih di menit ke delapan kita lihat fokus oh waduh sahabat long bro cafe kayaknya kita ada masalah nih ya nyangkut bro kayaknya tadi ikannya gede itu nyangkut waduh gimana ini nyangkut ini eh sepertinya gak bisa ditarik lagi ini ya kalau udah begini mungkin sampai disini dulu ya sahabat long bro semuanya oke mungkin sampai disini dulu ya jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya like dan bagikan agar teman-teman sahabat-sahabat semua juga bisa melihat bagaimana prosesi mancing yang apa namanya yang membuat dan menguji kesabaran kita ya kan oke ini masih tetap nyangkut masalahnya oke sahabat sampai disini dulu ya selamat menikmati